Waktu itu, kamu tanya ke aku Kamu kenapa sih, kok beda gitu? Apaan, enggak kok, aku enggak apa-apa Kamu sedih? Enggak, aku tuh enggak sedih Apa kamu marah? Enggak, beneran deh Terus kamu kenapa? Aku tuh enggak apa-apa Beneran kamu enggak apa-apa? Iya, beneran, aku tuh enggak apa-apa Tapi biasanya kalau kamu bilang enggak apa-apa Kamu pasti kenapa-napa Beneran kok, aku tuh enggak apa-apa Hmm, enggak apa-apa itu satu kata yang maknanya tak pernah terhingga Suatu kata yang dijadikan topeng untuk menutupi sebuah rasa Terkadang mungkin mewakili sebuah kebingungan untuk menyusun kata-kata Atau mungkin ada kepura-puraan dan kecemburuan yang tak bisa terujam Bisa juga karena rasa takut saling menyakiti Dan sebuah rasa segan untuk mengakui apa yang sedang berkecam prihati Hmm, tapi beneran kok Kali ini aku sedang tidak kenapa-napa Aku enggak apa-apa Dan pada waktu itu kamu menanya sekali lagi padaku Udah, jujur aja, kamu kenapa? Dan hanya kalimat ini yang terucap Hmm, beneran kok Kali ini aku enggak apa-apa Hmm, beneran kok